Lemonilo Pedes Korea Jadi Lemonilo itu sekarang sudah 4 varian ya teman-teman Yang 3 video sebelumnya aku udah ada upload Dan yang sekarang ini yang terbarunya yang Pedes Korea Nah ini aku cobain berdasarkan komennya teman-teman di video sebelumnya Kak cobain yang varian terbarunya Lemonilo yang Pedes Korea Nah berdasarkan komennya teman-teman aku juga penasaran Oke mari kita mulai Kita mau masak Lemonilo Pedes Korea Nah ini kemasannya Lemonilo Pedes Korea Untuk saran penyajiannya sih sebenarnya sama dengan yang 3 varian sebelumnya Ini kita rebus dulu kurang lebih 3 menit baru kita campur Kita buang airnya kita campur dengan bumbu-bumbunya Tapi kalau teman-teman ngikutin aku sih Pastinya teman-teman tau kalau aku makan mie itu gak suka dengan gitu doang ya Nah pasti aku tambah dengan bumbu lain misalnya itu bawang-bawang, cabai, telur gitu Nah untuk dalamnya seperti ini Warnanya warna hijau ya teman-teman Dan untuk bumbunya hanya satu varian ini aja Tapi di dalamnya ini udah komplit teman-teman Udah disitu Pedesnya, asingnya semuanya udah disitu Oke ini langsung aja kita eksekusi Kita rebus terlebih dahulu ya Nah ini aku udah panasin air Dan ini aku rebus kurang lebih 3 menit Gak sampai 3 menit juga gak apa-apa sih Karena aku memang ini bakalan aku goreng lagi ya Teman-teman gak cukup dengan bumbu gitu doang Kalau teman-teman mau hanya dengan direbus gitu doang Gak masalah sih ngikutin saran penyajiannya Kalau mau ngikutin caranya aku juga boleh Oke Nah ini dia air rebusannya memang gak ini ya Teman-teman gak keruh Jadi dia tetap bening Oke Kalau sudah sekitar 2-3 menit Aku sih 2 menitan ya Sudah dan ini aku bakalan langsung angkat Karena ini bakalan aku goreng lagi ya Jadi supaya dia gak terlalu lembek Nah ini dia Aku pakai bumbu yang simple aja Bahan-bahannya simple Pakai telur dan bawang-bawang Nah ini dia tadi bumbunya teman-teman Jadi dia benar-benar oily banget ya teman-teman Nah ini dia dalamnya seperti ini Nah ini aku panasin dulu Aku pakai margarin ya Oke Nah aku bakalan langsung tumis bumbu-bumbunya Nah disini aku hanya pakai bawang putih, bawang merah, bombay Terus sedikit tomat dan sedikit cabai Nah teman-teman Kalau gak suka pedas Jangan ditambah cabainya Nah ini aku gak pakai banyak minyaknya Sedikit aja Karena memang si bumbunya tadi udah oily banget ya teman-teman Dalamnya udah banyak minyaknya juga Di dalam bumbunya Jadi supaya gak terlalu banyak minyaknya Nanti aku pakai margarin sedikit aja Nah ini setelah sudah setengah matang Aku campur lah Aku gabungin Tumis dengan cabai dan tomat-tomatnya Oke next Aku kasih telurnya Nah disini aku kasih lada sedikit aja Kalau teman-teman gak suka lada gak usah ya Oke Oke ini kita tumis sampai telurnya matang ya Telur dan bumbu lainnya matang Sampai lembek Terus ini aku gabungin dengan bumbunya Bumbu yang dari si lemonilo tadi Oke ini aku aduk sampai semuanya ngerata Nah ini dia oily ya teman-teman Banyak minyaknya Oke ini tampilannya Dari warnanya juga ini Kelihatan ya teman-teman Pedas Dari aromanya juga ini Terasa pedasnya juga loh Nah kalau suka asin Bisa tambah garam Aku tambah sedikit aja Terus aku Satuin dengan minyak Nah kelihatan ya Bumbunya yang tadi Udah mulai diresap Sama si lemonilo nya Dan warnanya udah mulai berubah Yang tadinya hijau Sekarang jadi merah Oke ini kita Apinya gak usah gede-gede Sangat juga gak apa-apa Oke kita aduk Sampai semuanya benar-benar Berata ya Nah ini dia warnanya Penasaran teman-teman Yuk cobain lemonilo Pada skor ya Nah kalau sudah matang Kalau sudah tercampur rata semua Ini udah bisa kita angkat Dan kita sajikan ya Nah ini dia tampilannya Aku langsung pindahin ya Nah ini aku taruh ke piring Dan aku bakalan langsung makan Nah Dan ternyata teman-teman Si lemonilo pedas korea ini Benar-benar pedas banget Aduh Hmm Nah tadi tuh kan Saat mau masaknya Aku tambahin Rawit Terus aku kasih lada juga sedikit Nah kalau teman-teman memang gak suka pedas Gak tahan pedas Jangan ditambah lagi rawitnya Dan jangan ditambah lagi Si ladanya Nah kalau bisa juga Bumbunya gak usah dikasih semua Karena ini lemonilo pedas Koreanya benar-benar pedas Pedasnya nendang Kalau gak suka pedas Pasti teman-teman Gak bakalan tahan makan ini Pasti bakalan keringet-keringetan Banyak minum Karena ini benar-benar pedas Dan top Magnus Nah ini dia Aku makannya sampai penghabisan Dan ini benar-benar pedas banget Teman-teman Dan aku gak Ini sih Awalnya gak mikir Kalau ini bakalan pedas banget Lemonilo pedas koreanya Jadi teman-teman yang penasaran Yang belum pernah nyobain Yuk silahkan dicoba ya Oke sekian dulu video dari aku hari ini Teman-teman Terima kasih udah mampir di channel aku Dan sudah tonton videonya aku Nah kalau teman-teman suka sama video ini Silahkan di like Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat Buat orang lain Silahkan di share ke social media Yang teman-teman punya ya Dan kalau teman-teman ingin membantu channel aku Boleh semakin berkembang ke depannya Silahkan ditekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa di aktifin loncengnya Supaya ketika aku upload video-video terbaru Teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru Dari channel aku Nah channel aku nanti ke depannya juga Bakalan share tutorial-tutorial lainnya ya teman-teman Tutorial masak, youtube, dan toko shopee Oke terima kasih Sampai jumpa See you bye-bye Bye-bye